Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan video kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara mengganti power supply pada PC kita nah disini pastikan teman-teman sudah membuka casing sebagian samping pada PC kita caranya sangat mudah sekali teman-teman silahkan teman-teman copor saja baut yang ada di sini di sini di sini dan di sini di bagian bawah dua di bagian bawah sehingga bisa nanti terbuka dan bisa untuk mengganti power supply nya di sini kita akan buka untuk paket kita terlebih dahulu nah disini pastikan buat teman-teman semua untuk membeli power supply nya sesuai dengan daya power supply teman-teman sebelumnya jadi jika teman-teman ragu silakan teman-teman tanya saja ke pihak tokonya jika teman-teman membeli power supply nya secara online oke nanti pihak tokonya akan merekomendasikan buat teman-teman semua dan disini ada juga untuk kipas kebetulan saya ganti kipas juga nah ada tiga satu dua tiga selanjutnya kita akan buka terlebih dahulu untuk barangnya yaitu rupa power supply ini kita akan buka kabel power ada ini kartu garansi jika teman-teman ingin membeli power supply nya usahakan power supply ini dicari yang garansi yang paling tinggi contohnya garansi 8 tahun 10 tahun itu biasanya kalau garansi yang lebih tinggi tersebut barangnya berkualitas sangat bagus sekali nah ini teman-teman power supply kita daya power supply sebelumnya yaitu 475 eh saya akan membuat daya tersebut daya power supply nya yaitu yang merek eh Armageddon yang merek Voltron juga dengan daya 800 dengan daya 600 nah ini bisa teman-teman lihat disini ada yang namanya logo dari gold jadi disini untuk mengambil dari power supply nya kita harus mencopot baut yang ada di bagian belakang dari bisa CPU kita nah yang ini 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 baut yang ini dan yang ini dan yang ini jadi ada empat baut oke selanjutnya nah disini kita ambil saja untuk CPU kita untuk power supply nya ini banyak sekali untuk kabelnya teman-teman oke teman-teman semua disini saya sudah memasang power supply yang baru nah yang ini power supply kita yang lama tadi sudah kita copot di saya sempat merekam akan tetapi rupanya file tersebut korup teman-teman jadi disini saya akan jelaskan saja apa-apa saja yang akan dipasang pada power supply nya nah disini silahkan teman-teman pasang yang kabel ini nah ini kabelnya sungguh mudah dikenali jadi untuk kabelnya seperti ini teman-teman nah disini teman-teman nah disini teman-teman pasang yang ini kabel ini kabel CPU jadi silahkan teman-teman cocokkan saja dicolokkan saja dan selanjutnya kita kembali ke bagian belakang nah disini jangan lupa teman-teman pasang nah disini jangan lupa teman-teman pasang untuk kabel yang yang berada di ke harddisk nya yaitu kabel SATA kabel SATA jadi sesuaikan saja colokannya seperti ini teman-teman nah colokannya seperti ini untuk kabel SATA disini juga ada untuk bacaannya Hai nah itu bacaannya SATA silahkan teman-teman colok saja pilih saja salah satunya usahakan cari yang bagian terdekat jangan yang dicabang teman-teman oke selanjutnya yaitu silahkan teman-teman pasang juga yang ini kabel molek nah disini terhubung ke sini teman-teman jika teman-teman ragu silahkan teman-teman ingat saja urutan kabel yang terpasang pada CPU teman-teman ketika teman-teman membongkar dari power supply nya dan jika ingin lebih lebih paham lagi silahkan teman-teman copot salah satu kabelnya silahkan teman-teman pasang disini yang contohnya kabel ini pertama teman-teman copot dari power supply yang lama silahkan dicopot dan dipasang power supply yang baru untuk kabel yang ini teman-teman untuk kabel-kabel yang ke motherboardnya dan teman-teman copot lagi yang untuk kabel ke CPU nah teman-teman pasang lagi yang untuk power supply baru secara berurutan supaya teman-teman tidak pusing nantinya dalam memasang kabel ini dan saya hanya memberikan tips seperti itu kepada teman-teman semua biar teman-teman bisa ataupun kita sama-sama belajar dalam mengganti power supply pada PC kita oke disini saya akan coba hidupkan nah disini jangan lupa kita pasang terlebih dahulu untuk kabel powernya nah saya akan ulangi lagi teman-teman untuk pemasangannya ini jadi teman-teman harus pasang yang ini kabel yang ini kabel yang ke motherboardnya dan kabel yang ini kabel ke CPU nya jadi untuk pemasangannya silahkan teman-teman cocokkan saja nah selanjutnya disini ada kabel kabel ke harddisk itu kabel sata jadi teman-teman pasang saja kabel sata dan ini yang kabel molek untuk menghubungkan ke yang bagian sini teman-teman nah itu terhubung yang ini dari kabel ini dengan ke kabelnya yang sini jadi saya akan mencoba dan disini pastikan angka 1 menyatakan yaitu hidup kita akan coba bismillahirrahmanirrahim nah disini kita akan coba tombol power nah disini berhasil hidup teman-teman untuk power supply kita nah disini ada bunyi dari kipasnya kita akan lapikan nanti oke begitu dulu yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua jangan lupa like komen serta subscribe dan share sebanyak-banyak mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati